Kembali lagi bersama Beta UFO Indonesia, saya Nora Gustinus, saya akan bahas kali ini tentang misteri USO atau USO. Apa beda USO dengan UFO? Kita sebut saja sebagai USO, yaitu Unidentified Submerged Object. Berbeda dengan UFO yang melayang, terbang, USO ini berada di dalam laut. Topik ini pernah dibahas dalam pertemuan bulanan Beta UFO Surabaya yang ke-11, pada tanggal 14 Februari 2018. Topik ini sebetulnya berkaitan dengan topik underground UFO base. Apakah USO itu? USO adalah benda bawah air tak dikenal, Unidentified Submerged Object. Adalah obyek tak dikenal yang berada di bawah permukaan laut. Obyek ini dapat berubah sebuah benda yang mirip kapal selam, semacam pangkalanan ataupun berubah cahaya lampu yang tampak di dalam laut. Ini ada beberapa contoh foto dari USO yang nampak di perairan. Sebenarnya yang menarik, di Indonesia ini banyak sekali kasus USO, tapi masyarakat setempat mungkin mengatakannya sebagai hantu laut. Jika sehariannya Anda punya saudara atau teman yang bekerja di kapal, mungkin Anda bisa bertanya apakah mereka punya pengalaman melihat USO saat mereka sedang berlayar. Nah, fenomena USO yang terjadi di Indonesia antara lain, fenomena di Selat Malaka yang dialami oleh kru maskapai pelayanan tanker nasional. Juga ada fenomena di Selat Makassar dialami oleh kru kapal motor lintas samudera, dan fenomena di Laut Banda dialami oleh kru kapal pelni. Sebetulnya masih banyak kasus tentang USO ini, namun tidak saya sebutkan semuanya. Di sini ada pengalaman Iwan Gunawan. Iwan Gunawan saat itu berada di Selat Malaka, sekitar jam 1 sampai jam 2 dini hari, yaitu di bulan Mei 2005. Ia melihat sekumpulan cahaya terang berpendar seperti lampu neon atau fluorescent berputar di kedalaman laut membentuk formasi segitiga dan lingkaran, hampir berbentuk oval yang berjalan mendekati kapal. Gambar ini dibuat berdasarkan skesa yang dibuat oleh Iwan Gunawan, dan ukuran USO ini dibandingkan dengan kapal tanker yang saat itu dinaikinya adalah seperti ini. Jadi kira-kira boleh dibilang sekitar hampir 4 atau 5 kali dari panjang kapal itu. Memang ada beberapa catatan di masa lalu, seperti misalnya pada tahun 329 sebelum masehi, pasukan Alexander Agung menjumpai dua objek berbentuk piringan yang muncul dari sungai Jaksates di India. Kemudian Christopher Columbus pada tanggal 11 Oktober 1492, kapal Santa Maria saat melewati segitiga bermuda melihat cahaya-cahaya aneh berkelap klip di dalam air, disusul dengan munculnya sebuah objek berbentuk piringan yang terbang dengan cepat ke angkasa. Pada tanggal 18 Juni 1845, Malta Times melaporkan kapal Brigantin Victoria yang berada sekitar 900 mil di sebelah timur Adalia melihat tiga objek bercahaya muncul dari dalam air selama 10 menit dan terbang setengah mil dari kapal. Objek-objek itu terlihat berukuran seperti bulan Purnama, dilaporkan juga oleh saksi lain yang berasal dari Adalia, Syria, dan Malta. Kemudian peristiwa di tanggal 12 November 1887, di dekat Tanjung Reis, sebuah bola api besar muncul dari laut, naik 20 meter lalu mendekati sebuah kapal yang ada di dekatnya, yaitu kapal UAP Inggris bernama Siberian. Lalu 10 Februari 1951, seorang pilot Angkatan Udara Amerika bersama rekannya yang terbang dari Islandia menuju Newfoundland berjarak sekitar 300 mil dari Newfoundland melihat sebuah objek bercahaya muncul dari dalam laut. Jadi sebenarnya UFO yang masuk ke dalam laut ini kemudian disebut USO, dan USO ini pun juga bisa terbang menuju ke angkasa. Jadi antara USO dengan UFO ini bisa saja objek yang sama, hanya penampakannya atau kejadiannya atau yang dilihat oleh saksi mata berbeda, yaitu ada hubungannya dengan laut. Kemudian pada bulan Mei tahun 1958, kapal selam misterius terdeteksi oleh kapal perang Argentina. Oktober 1959 dan Januari 1960, kapal selam serupa kembali terpantau dan dilakukan perburuan, namun kapal selam itu kembali menghilang. Demikian juga pada tahun 1963, sonar kapal selam Amerika yang sedang berada di Puerto Rico menangkap sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan 150 knot dan berada pada jarak 20 ribu kaki di bawah kapal selam. Agustus 1965, awak kapal Raduga dari Rusia saat berlayar di Laut Merah melihat sebuah objek elips berapi muncul dari dalam air dan melayang di permukaan selama beberapa saat. Jarak objek itu hanya 2 mil dari kapal. Objek diperkirakan berdiameter 60 meter, melayang pada ketinggian sekitar 150 meter. Lalu, 30 Juni 1967, awak kapal Naviero dari Argentina melihat sebuah objek silinder di dalam air bercahaya biru putih dan panjangnya diperkirakan sekitar 33 meter. Objek itu nyaris menabrak kapal Naviero. Ia segera berubah arah dan menyelam kembali ke dalam air. Di tahun 1967, ada insiden Shark Harbor, di mana belasan orang melihat objek tak dikenal jatuh ke air di Shark Harbor, Nova Scotia, Kanada. Terlihat seperti pesawat aneh, panjang sekitar 18 meter. Disebutkan kalau objek itu melayang sebentar, mengeluarkan cahaya berwarna oranye, lalu masuk ke dalam air. Kemudian, pernah juga diberitakan sebuah usuh di Laut Baltik. Ada objek misterius serupa kapal antariksa yang ditemukan di dasar Laut Baltik. Penemuan ini terjadi pada tahun 2011. Apapun yang mengandung listrik mati saat mendekati objek itu, termasuk telepon satelit, bahkan saat berada di atasnya, kata penyelam profesional Stephen Hogger-Bond. Ini adalah gambar detail dari objek alien yang diduga ada di dasar Laut Baltik. Lalu, apakah monster laut itu fantasi atau itu memang nyata ada? Apakah mermaid itu memang ada? Atau hanya sebuah dongeng saja? Lalu, apakah ada pangkalan alien di dasar Laut? Ini adalah foto di mana sebuah usuh yang muncul dan kemudian terbang mengangkasa, yang difoto dari sebuah kapal selam Amerika di Artika. Selanjutnya, kita juga menemukan berbagai macam struktur bangunan yang sangat kuno, yang usianya diberikan ribuan atau puluhan ribu tahun. Jadi, dari manakah usuh ini berasal? Apakah mereka berasal dari bumi? Misteri ini memang belum terjawab. Mari kita diskusikan bersama. Demikian dari Beta UFO. Saya Nurakusinus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam Beta UFO. Selamat menikmati.